Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Oke Di video kali ini kita kedatangan Vario 125 Motor ini Penyakitnya katanya sih Rada-rada error Tapi disini kita bantu teman seprofesi ya Katanya Penyakitnya tidak kunjung Ketemu-ketemu Jadi sekarang kita coba Untuk analisa Untuk motornya saya sudah Pretelin seperti ini Pertama kita coba tes Penyakitnya seperti apa Untuk on Nah Kata si pemilik disini Kadang tidak nyala dan Kalau ini tidak nyala secara otomatis Pulpomnya tidak akan Dengung Oke Nah Gak ada ya Kadang ada kadang gak ada Tapi kalau sudah panas banget Pasti Penyakitnya Kambuh Nah Jelas Kalau disini tidak hidup Secara otomatis Double starter juga tidak akan hidup Nah tidak ada ya Nah kalau ada seperti ini Masih bisa dinyalakan Intinya disini motornya Error Apakah dari Acu nya Ataupun dari Kunci kontak Karena untuk Vario 125 Yang all seperti ini Kebanyakan kasusnya di Kontak Tapi saya rasa disini Untuk kontak Dia masih aman Untuk kunci kontak Masih aman Nah ada Kontak lagi Ada Nah Ada Tidak ada Intinya penyakitnya seperti ini Oke kita coba tes di bagian sekering dulu Kita pakai tes pen DC Kita hubungkan di masa Ini posisi kontak on ya Oke normal 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 Oke untuk sekering disini Sudah Diganti Satu dua tiga Tapi disini ukurannya Lima belas Seharusnya disini Sepuluh 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 Intinya Kalau mau ganti sekering Dilihat disininya Nah Disini sepuluh 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 Amper Sepuluh Amper Dua puluh Lima Sepuluh Amper Sepuluh Amper Sepuluh Amper Jadi intinya disini Yang beda hanya disini Untuk sekering mainnya ya Sini Dua puluh Lima Amper Jadi yang lain semuanya Sepuluh Amper Yang ini sudah betul Oke Kabel-kabelnya aman Sini tidak ada yang Kropos Oke untuk Kontak kita tes dulu Di kontak Nah disini aman Aman Tidak ada Gendala Karena kalau kontak Error Disini salah satunya Tidak akan Mengeluarkan Arus Disini semuanya normal Intinya kontak Normal ya Tapi setelah ini kita cek Ke Soket Echu nya Karena Dari kontak Disini Dia masuk Ke Echu dulu Tapi Kalau seumpama nanti tidak ada Berarti masalahnya Di kabel Untuk Yang dari kontak Disini Yang menuju Echu Ataupun ECM Kabelnya Coklat Leres hitam Disini ya Ini Coklat Leres hitam Tapi kalau disini ada Pada saat disana Tidak mengeluarkan Ataupun Indikatornya Tidak hidup Disini ada Berarti ECU nya Yang error Ataupun ECM nya Sudah Error Oke Kita coba Tes Tes lagi Nah Disini jelas Tidak ada Sekarang kita cek Di input nya Oke Disini kita lukakan sedikit Nah Teman teman Disini bisa dilihat Yang dari kontak Aman ya Berarti ECU nya Kemungkinan besar Sudah Error Sekarang kita Coba Rubing Untuk ECU Karena disini Saya curiga ECU nya Yang Bermasalah Ataupun Sudah error Kemungkinan besar Karena disini Saya menemukan Kasus Ataupun Curiga Di bagian Perkabelan Kemungkinan Coslet Untuk disini Dia ada terkelupas Jadi posisinya Seperti ini Kita matikan dulu Supaya tidak Mengeluarkan Percikan api Nah Dia posisinya Seperti ini Posisinya Seperti ini Jadi disini Kemungkinan besar Penyebab ECU nya yang Error itu Karena Kabel ini Sering Nyentuh ke Body Karena disini Kalau kunci kontak On Disini ada Arus Itu Kemungkinan Yang pertama Tapi Saya rasa Kemungkinan besar Disini adalah Puncak dari Permasalahan ECU Bisa jadi error Nah disini ada Kita offkan Nah disini Sudah tidak ada Kita hidupkan Disini langsung ada 12V Oke Langsung aja Kita rubing ECU dulu Nah Ini ada Ada Intinya Penyakitnya disini Error ya Kadang ada Kadang tidak ada Tapi Kalau sudah panas Penyakitnya Suka kambuh Dan itu Akan Didorong oleh Si pemilik Ke bengkel Keluar dari Bengkel Penyakitnya Seperti ini lagi Nah Tidak ada Nah Datang lagi Penyakitnya Kambuh Oke kita Rubing ECU Karena saya disini Ada stop Untuk Rubingan Kebetulan disini Sama Untuk ECU Nya Ataupun ECM Kita coba Rubing Ini kita Lepas Soketnya Kita kita rubbing kalau ini ECU nya normal oke sudah terpasang kita coba tes nah langsung jreng disini indikatornya langsung tidak ada gendala kita nyalakan kita tunggu panas kita off kan on kan normal kita ulangi normal ulangi lagi normal nah oke teman-teman berarti disini masalahnya FIG ECU nya yang error kemungkinan besar karena disebabkan konslet yang tadi karena screen juga terlalu besar maka dia tidak bisa putus disini biasanya ya kalau konslet disini akan putus disini ataupun disini 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 15 15 kita nanti ganti dengan yang 10 ampere biar mengikuti prosedur untuk kabel yang selalu konslet disini kita benahi jangan sampai disini menyentuh body lagi oke nah ini kabel putih teman-teman saya sudahi sampai disini semoga video ini bermanfaat itu hanya tentang penjelasan dari ECU ataupun ECM yang sudah error karena disini saya cek tadi semuanya normal tidak ada masalah kalau yang normal seperti ini tidak ada gendala intinya tidak error kalau kepunyaan sendiri kita matikan kita hidupkan disini kadang hidup kadang tidak apalagi kalau sudah panas intinya sudah di bawah jalan oke semoga video ini bermanfaat sekedar tutorial sederhana jangan lupa subscribe yang belum subscribe komen juga share juga oke salam Hiki Motor mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati